Pemirsa waspada terhadap iming-iming janji dapat meloloskan calon siswa dalam Akademi Polisi. Di Surabaya, Jawa Timur, seorang pria mengaku pejabat Mahkamah Agung berhasil menipu korban hingga ratusan juta rupiah. Demi memperdaya korban dalam kasus penipuan, pelaku kejahatan tak jera mencoba beragam modus. Seperti cara yang dipilih Agus Paidi, pria berusia 61 tahun ini memilih menjadi pejabat Mahkamah Agung Gadungan. Kepada korban SR, pelaku mengaku sebagai pegawai badan investigasi Mahkamah Agung, menjanjikan dapat meloloskan korban dalam tes masuk Akademi Kepolisian. Untuk menyakitkan korban, pelaku yang berprofesi sebagai wartawan mingguan di Jawa Tengah ini sengaja memalsukan seluruh berkas. Mulai dari surat rekomendasi khusus berlogo sekertariat MA, surat pernyataan bersedia menjadi siswa akol, hingga surat pernyataan berlogo PTUN. Dalam setahun, pelaku sukses memperdaya korban dengan meminta uang senilai 600 juta rupiah. Uang hasil kejahatan digunakan pelaku untuk melunasi hutangnya. Alasannya yang untuk kami rekomendasi dari Mahkamah Agung sampai buat bikin rekomendasi ke pengadilan dan juga yang kepolisian. Nah terus? Ternyata? Ternyata? Tidak ada ya? Tidak ada. Dokumen dia edit sendiri, dia print sendiri untuk meyakinkan si korban. Pelaku ini sudah beroperasi atau menjalankan aksinya selama setahun untuk korban ini. Setelah itu dia mendapatkan uang sebanyak 600 juta dan digunakan untuk membayar hutang dan kehidupan sehari-hari. Polisi masih mengembangkan kasus penipuan pelaku yang dikhawatirkan memperdaya banyak korban. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, Ainyus, melaporkan.